Teman-teman sebelum nonton episode yang ini, nonton dulu ya episode 237A-nya Supaya kamu bisa nyambung dengan video yang ini, terima kasih Dan ini keseluruhan kale-kale momi tuh udah ada yang tinggi-tinggi itu yang umurnya udah mau setahun dia ya Ini kale purple tadi Kale dimana-mana, nah ini yang bibit-bibit Ini belum sempat dipindahin Nah ini kadang pesanan orang ya teman-teman banyak sekali yang mau beli bibit Yang sudah jadi taneman momi tolong siapkan ya Udah lah kalau misalnya aku ada waktunya, aku siapin ya Ini basil red rubin Masya Allah cantik sekali Aduh enak lagi rasanya teman-teman Aduh tanem deh ya Masya Allah Oh iya teman-teman mulberry momi ini yang hasil stack tuh udah panjang Cuman di 15 liter ya Di 15 liter planter bag Tapi belum ada buahnya Padahal kemarin pas awal-awal nyetek Sepertinya ada calon buah Tapi kayaknya runtuh ya Nggak jadi Nah ini udah panjang seperti ini Wuhh jadi ya Ini jadi nih Momi nyetek seumur hidup baru pertama kali nyetek mulberry Ini tumbuhan yang induknya Buahnya udah jarang-jarang lagi Jadi buahnya masih ada sih Tapi udah jarang-jarang lagi Nanti kalau udah mulai jarang-jarang lagi Aku potong lagi ya Aku pangkas lagi biar rame lagi buahnya Kita bisa panen lagi deh Momi tuh disini masih cuman punya dua terong yang udah gede Dan udah berbuah sih Udah berbuah Cuman tiba-tiba nggak tau kenapa Dia kayak tuh lesu-lesu gitu Kayaknya malah kelebihan siram Jadi sama momi ini disiram sedikit sekali Biar dia menyembuhkan dirinya sendiri Aku pernah sempat ngeliat ini ada jamur putih-putih Jadi kayak mulai diserang jamur Jadi aku pelit nyiramnya Ini tadi lupa malah disiram Harusnya nggak usah disiram Tapi dikit sih Semoga dia nggak ngefek ya Tuh buahnya segini Dan mulai ada lagi calon buahnya Makanya padahal tumbuhannya kirain udah mau mati Ini yang buah ketiga ya Kita lihat aja Ini buah keduanya apa aja Jadi buah beneran Disini momi ngebibit juga Nih ada kale curly Tapi ini pesanan orang sih temen-temen Nah ini karena momi udah punya banyak kale disini ya Jadi nggak perlu lagi kale curly Cantik ya Kalian kalau mau lihat nih Pasti kesel kalau cuma dilihatin sebentar ya Ini cantiknya kale curly ya Kalau udah gede nih Masya Allah Cuantik sekali nih Nah ini terong Nggak tau nih tumbuhnya agak lama Ini kayaknya si terong pondoh ya Mami sempat nanam terong pondoh Tapi banyak yang nggak tumbuh Ini satu doang nih kayaknya tumbuh Sekarang kita beranjak ke cabe ini Ingat nggak waktu dulu Episode 214 ya Atau 215 nih Cabe Ini masih kecil ya Momi tunjukin di layar Kecil dengan mulsa Daun-daun kering sangat banyak Dan sebelumnya Tanahnya itu dikasih gedebok pisang Dan sekarang hasilnya seperti ini Ciplukannya udah nggak ada Tapi ada tumbuh tuh dikit satu disitu Labu madunya udah nggak ada Karena ini sempat ditumbuhin bareng labu madu Ingat nggak kalian Dan sekarang kita lihat buahnya Ini ada dua tanaman cabai Dalam satu pot Beli di Esa Hardware sih Ini potnya 60 liter kalau nggak salah ya Nah ini dia cabainya Masya Allah Dulu ingat kan teman-teman Cuman satu cabainya Tapi Momi sangat percaya Dengan Usaha Momi untuk menyuburkan tanahnya Dan memberikan hak dia Kena sinar matahari Nah ini hasilnya Sekarang buahnya udah nggak bisa Momi hitung lagi teman-teman Masya Allah Allahu Akbar Sebelumnya buahnya bisa dihitung Sekarang udah nggak bisa dihitung Tuh dia beneran Menyusul Cabai yang dipot satunya Tuh ini Nah ini panjang kayak gini Nanti kalau udah dipanen Aku potong Aku pangkas aja Wah udah dimakan Seseorang disini Pasti itu Yang makan apa namanya Burung teman-teman ya Burung suka cabai rawit Dikira manusia doang ya Suka cabai rawit Burung malah lebih hebat Lebih jagoan Makan cabainya Kagak pake gorengan lagi Dia embat itu semua Di 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 gado aja Hebat kau burungnya Tuh liat ya Jadi kalau kita telat panen Burung yang Makan Nggak apa-apa Momi masih punya banyak sekali Di freezer Bahkan ini Kalau panen Aku mau kasih tetangga aja Karena masih banyak Hasil panen sebelumnya Tuh ini Pohon yang satunya ya Ini belum terlalu Buahnya banyak Tapi insya Allah Bakal menyusul Oh enggak ding Ini Ini buahnya dia ding Ini buahnya Yang pohon satunya ini Masya Allah subur ya Semangat bagi kalian Yang nanam cabai Cukup suburkan tanahnya Terus kenain Sinar matahari Kata orang sih Nggak terlalu full Juga nggak apa-apa Bahkan cabai rawit itu Tapi aku disini Full sekali Dari pagi sampai sore Ya hasilnya seperti ini Alhamdulillah Udah mulai masuk musim hujan Dia nggak terlalu panas Insya Allah Makin bagus lagi Nanti ini buahnya Ya Alhamdulillah Ya Terus abis kalian berusaha Pasrahin ke Allah Hasilnya ya Nah ini cabai Yang pertama kali Mau mie punya Nah Ini juga udah mulai rame Buahnya Tuh Kalau menginjak Mau musim dingin Dingin lagi Musim dingin Musim mau hujan Ini kan udah September Jadi cuacanya Nggak begitu panas Ya Walaupun hujannya Baru dikasih sekali Sama Allah Kemarin Eh kemarin-kemarin lah Tuh Tapi belum deres-ders Gitu banget Nah ini Mulai cerah dia ya Tuh Lihat buahnya Udah mulai banyak lagi Tapi kecil-kecil Temen-temen ya Nggak segede yang tadi Dan Nggak segede yang Dulu itu Mumi pernah panen Tuh Kecil-kecil dia Kuntet-kuntet Tuh Aku nanti mau panen Ah yang merah-merahnya Tuh ya Ini satu tanaman Bahkan satu potnya Ya ini potnya sama Dengan yang tadi 60 liter Tapi ini cuman satu Tanaman Nih Dia menggila Kalau udah satu tanaman tuh Dia merdeka gitu Ya iyalah Satu pot gede Dipakai untuk sendirian Seneng banget dia Tapi cabenya ya gitu Nggak gede-gede banget Uh udah rame lagi Masya Allah Alhamdulillah Sampai sono-sono tuh Temen-temen Kalau ini ubi ya Ubinya ya Daunnya ya Selalu dimakan Sama Mumi Ya kalau misalnya Udah panjang dikit Aku panen Aku panen Karena Katanya Mitos itu Kalau panen Daun Nanti ubinya Nggak ada ubinya Itu mitos katanya Makanya aku panen Ini enak banget Sering kadang Sama krokot Yang liar Yang tumbuh Itu Mumi panen Barang ini Ditumis Aduh ma Dengan kecap tiram Enak banget ya Nah ini terong yang Kata Mumi Mumi kan punya Dua terong Nah ini terong yang berikutnya Pohon terongnya Di Juga di pot gede nih Karena pot gedenya Nganggur tuh Buahnya lebih sehat Ini tanamannya lebih sehat ya Nggak merunduk-runduk Kayak yang tadi Tapi buahnya baru satu Kalau yang tadi malah tiga Dan ini cabai merah kita Ini gede Ini tinggi banget Ini teman-teman Di vegetable planter bag large Ini ada empat tanaman Tapi yang ini gede banget Panjang Terus juga tuh Buahnya banyak Ya buahnya mulai kecil-kecil sih Kayaknya Tapi banyak buah-bawahnya Yang ini Yang di bawahnya Tuh Padahal ada Apa namanya ini Capsicum Italiano juga Kuntet dia Malah ketutupan yang lain Yang ini Padahal satu Satu pot Tapi nggak ada buahnya Anehnya Cabeknya ya Oh ada Tapi di ujung Oh ini buahnya dia Oh alah Ini buahnya dia Ternyata teman-teman Oh alah Oh iya Kok lucu ya teman-teman ya Dia memanjang Terus langsung berbuah Banyaknya di atas Oh aneh sekali Begitu juga dengan yang ini Ini beda taneman Kirain Satu taneman Ini taneman yang Kupikir nggak ada buahnya Tuh Disini nggak ada buahnya Disisi lain Banyak buahnya Aneh banget Ini tomat Beef Nah aku nggak tau lah Ini bakal Berhasil apa nggak ya Ini media tanamnya Juga pakai bekas Nanam kencur Kencurnya kayak Kayaknya nggak berhasil Jadi aku Ciduk Dan teman-teman Momi tuh punya tanaman apa ini Ayo tebak Dari Daunnya Yang mekar Yang besar Seperti ini Ayo tanaman apa Tepat sekali Ini zucchini Zucchini satu-satunya Yang berhasil Aku tanam dari Sejak Dua saset Bungkus Daily farm Aku tanam Itu cuma satu Yang berhasil Dari 10 benih Berarti ya Cuma satu Ini yang gede Itu dia Ya Allah Ya Allah Senang banget Neliatnya Tapi anehnya tuh Apa ya Bunganya tuh Nggak mekar Teman-teman Tuh kuntet kayak gini Apa dia bakal berhasil ya Jadi buah ya Kalau nggak berhasil jadi buah nih Ngomong ya Tolong zucchini Ngomong ke aku Aku nggak akan mau jadi buah gede Ngomong Jadi biar bisa Aku panen dari sekarang Gitu loh Ini enak banget ini Kalau setelunjuk kita ini ya Nih setelunjuk kita ini 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 fase enak-enaknya dimakan Jadi snack Cuma ya gitu Aku masih mengharap Dia itu menggede Jadi buah zucchini beneran Yang agak lebih mature gitu ya Tuh tapi buah Bunganya Liat deh teman-teman Kuncup aja Nggak ngembang-ngembang Ini juga Bunga Apa Bunga jantannya ini Nggak ngembang-ngembang Kayak cacat gitu Tapi aku masih berharap sih Dia jadi Apa Buah beneran yang lebih mature Ini update cabai yang di Ini ya Di Potalang Ada tiga Udah menghasilkan buah Dan sekarang Lagi berbunga lagi Belum ada buahnya lagi ya Kita lihat ya teman-teman Sekarang yang di bawahnya Koriander Nah ini Daun ketumbar Yang enak sekali Momi tampilkan di Facebook Sama Instagram Momi Seresep ayam ketumbar Pake daun ketumbar ini Masya Allah enak banget Ini udah ada yang panjang ya Dan kayaknya mau Menghasilkan bunga Nanti dari bunga Dia akan menghasilkan biji ketumbar Kita lihat aja prosesnya ya Nanti kita bisa tanam lagi Oh ini kecil-kecil juga Udah berbunga nih Nah ya Kita lihat aja Ini juga udah mulai berbunga Kita lihat aja prosesnya ya Ini kayaknya 4 bulan lebih ya Nanti aku panen deh Daun-daun bawahnya Dia mau berbunga Tapi dari anakan yang sudah Aku perbanyak Nggak ada yang berhasil teman-teman Aduh mungkin aku belum Ngerti celahnya ya Belum berhasil diseteknya nih Dari anakan-anakan yang tumbuh Di bawahnya Padahal sempat 4 ya Mumi tanam tapi Nggak berhasil Dari anakan yang tumbuh Dari anakan yang tumbuh ? selamat menikmati nah setelah kemanginya dipanen baru kelihatan pak choinya ya teman-teman oh 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 masya Allah daunnya kok ya cantik sekali tuh ya Allah sayur kok ada ya yang cantiknya kayak gini ya teman-teman hmm antioksidannya pasti banyak sekali nih semakin gelap warna sayuran maka kadar vitamin dan mineralnya itu juga semakin tinggi teman-teman dari kemangi yang banyak tadi yang sudah dipanen ini sebagiannya yang batangnya pendek-pendek nah ini aku taruh begini aja di suhu ruang ya di angin-anginin kayak gini aja jadi taruh di kardus ini tempat memang aku angin-anginin herbs ya sama benih-benih tuh bekas benih-benih tomat di angin-anginin nanti kalau udah kering kayak gini nah itu udah jadi daun kering kira-kira 2 mingguan lah ya prosesnya nah ini udah kayak crispy-crispy gitu kedengerannya nah ini nanti dimasukin ke kulkas dikumpulin jadi banyak nanti untuk bumbu-bumbu kayak nasi goreng ikan tuh pake kemangi tuh enak banget ya nah ini kumpulan herbs kemangi momi di kulkas tuh liat ya tuh sudah segini banyaknya dari remah-remahan seperti ini tidak pernah dibuang dikumpulin lumayan untuk nanti nasi goreng kemangi pake bumbu ini dan ketika kita udah gak menanam kemangi di kebun kita masih punya ya bisa banget pake kemangi kering seperti ini untuk kayak apa ayam rica-rica ya apapun lah yang untuk perlu kemangi bisa pake herbs kering seperti ini ya nah sisanya aku taro yang masih seger-seger ini yang batangnya agak gede-gede aku taro di aduh malu itu apa cucian bajuku nah ini aku taro di dalam kotak seperti ini bawahnya dikasih air sedikit jangan banyak-banyak nanti malah busuk nah jadi dia segar sampai besok kira-kira ya ini untuk ngelalap-lalap nanti kalo kita mau makan ayam pake sambal aduh enak banget ya tadi kelupaan panen seledri temen-temen nih liat seledrinya wuh udah gondrong banget nah ini masya Allah ya ada dua nih di pot seperti ini berapa panjangnya aku gak ngitung ini satu pot ada dua taneman tuh liatnya masya Allah oke segini temen-temen panen seledri kita waduh lumayan banyak ya tuh padahal dari dua pot doang Alhamdulillah nah ini Kak Kimi yang lagi mau coba penasaran mau masak nasi goreng seledri sendiri nih guys bumbunya tuh satu orangnya cuman bawang bombay bawang putih sama cabai dan seledri tadi sama garam lada udin oh sama itu ayam giling ya ayam giling atau ayam yang daging ayam yang dipotong-potong aja boleh masukin sekarang bawang bombaynya jadi bawang bombay bawang putih dan cabai sudah di wajan ya guys pakai minyak ini weekend hari Sabtu jadi kita makan bebas ya nanti sore kita makan indomie biasanya ini daging gilingnya aduh semutnya datang terus bukan daging giling daging potongnya nah ini seledri nya udah dipotong-potong dirajang-rajang ini porsi untuk satu orang ya jadi kalau kalian punya tanaman seledri terlalu banyak ini solusi banget untuk pakai daun seledri sebanyak mungkin karena makin banyak seledri nya makin enak nasi goreng kita daging ayam giling atau daging ayam potong masuk di ong seng nah selama masih mentah ini kasih garam nih Kim garam lada jadi dia nyerep ke dagingnya ini lada ini garamnya ditumis hingga matang daging ayamnya oke setelah matang daging ayamnya masukkan apa yuk seledri bukan lah seledri terakhir nah nasinya ini udah matang ya ya iya udah lah insya Allah sudah matang di ong seng ong seng nasinya sampai bumbu yang tumisan tadi sempurna ya membalur nasinya baru nanti dikasih garam lada lagi garam lagi lada lagi di ong seng ong seng lagi gak dikasih kecap enggak lah gak dikasih kecap ayo di ong sengnya agak bertenaga gitu loh lemes ya dimakan ya ya emang lu makan lagi nah ong seng ong seng nah udah nih udah karena udah mau matang jadi kasih loh kok udah dimatiin sih masukin seledri nya maksudnya kalau udah mau matang eee si abang kimi ya ini dia seledri nya ini enak ini yang bikin enak micinnya di seledri nya justru guys jadi gak pakai kecap kok bisa enak enak coba cobain sendiri deh kalian ya iya ini nasi goreng putih ceritanya ya akimnya ayo akimnya kaya model-model di lempar-lempar nasi ini aja berat banget berat ya oh itu emang harus yang ringan iyalah masak kayak gini nah tuh udah udah matang gak tuh nah udah aduk aja tanpa kompor diaduk-aduk eh kamu gak cobain dulu coba tau kurang garam waduh nyusor guys mulutnya gimana kurang garam banget kurang garam banget hmm yummy hmm yum not bad Oh iya jangan lupa kasih tau netizen capi sekarang 15.000 lagu murah karena musuh kemarau